Wastafold canggih ini dirancang dengan menggunakan sensor tangan untuk mengalirkan air dan sabun secara otomatis. Wastafold hasil kreasi relawan PMI Kota Sukabumi tersebut, rencananya akan ditempatkan di beberapa titik keramaian dan kantor pemerintahan. Relawan PMI Kota Sukabumi, Ferry Febriana, mengatakan ide membuat Wastafold terinspirasi dari tumpukan barang bekas ramah lingkungan yang berada di sekitar kecamatan. Usai berdiskusi, relawan memutuskan untuk memanfaatkan barang bekas tersebut. Wastafold dengan sistem sensor nantinya akan mendeteksi gerakan tangan warga di bawah tempat air ataupun sabun. Tong dikemas secara menarik dengan cat warna putih. Cukup ditempelkan tangan kita, nanti sabunnya keluar dan itu menghindari dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Rencana akan pembuatan ini berapa? Fisies atau untuk kemana saja? Sebetulnya kita dibuatkan untuk interen kami di pengurus PMI Kecamatan. Namun ada beberapa pesanan dari PMI-PMI yang lain, namun kita produksi dulu untuk di wilayah Kota Sukabumi. Adanya Wastafold, Tong sistem sensor tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19.